Usai diperiksa KPK, staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto, Kusnadi, mengaku pernah bertemu dengan buronan KPK Harun Masiku. Pengakuan tersebut disampaikan Kusnadi usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK pada Rabu Petang. Namun Kusnadi enggan memerinci waktu pertemuannya dengan Harun Masiku. Kusnadi diperiksa KPK terkait dengan kasus swab penggantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku. Menurut Kusnadi, penyidik menanyakan komunikasinya dengan sejumlah staf di DPP-PDIP. Namun lagi-lagi Kusnadi enggan memerinci pembahasan yang diulik penyidik. Kusnadi hanya menyebut pertanyaan penyidik sebagian soal pembayaran sebuah kegiatan. Kusnadi juga mengklaim penyidik tidak menanyakan soal Harun Masiku. Soal AT, ada isinya, soal percakapan. Soal Maghrib. Percakapan apa Pak? Pak Asto atau Pak Harun? Percakapan siapa? Yang didalemin sama penyidik tadi kan Pak Skus bilang yang didalemin soal percakapan. Oh percakapan saya sama staf. Sama stafnya? Harun. Itu isinya terkait apa? Isinya terkait apa? Ya pembayaran, pembayaran wayang, kemarin wayangan itu pembayaran-pembayarannya. APK bilang didalemin soal keberadaan Harun Masiku Mas itu, itu didalemin juga Harun Masiku. Tadi ditanya juga. Ya keberadaan Harun Masiku. Tadi ditanya juga nggak mas? Soal Harun Masiku. Oh nggak. Ini pertanyaan ringan nih mas, sumur hidup pernah lihat Harun nggak langsung? Hah? Pernah bertemu atau melihat Harun Masiku nggak? Ya pernah. Pernah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.